Intro Menyingkapi kekhawatiran masyarakat Pulang Pisau pasca dirawatnya seorang pasien dalam pengawasan PDP di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Edi Pratowo melalui jurubicara Dr. Mulyanto Budi Harjo angkat bicara. PLT Kepala RSUD Pulang Pisau Dr. Mulyanto menyampaikan masyarakat diminta untuk tidak takut berobat ke RSUD Pulang Pisau karena pasien dalam pengawasan atau PDP dipastikan dirawat di gedung terpisah dengan pasien umum. Pihak rumah sakit memastikan PDP dirawat di gedung terpisah dari pasien umum lainnya dan juga ditangani oleh tim perawat dan dokter tersendiri pula sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan takut untuk berobat ke RSUD Pulang Pisau. Seharusnya PDP ini dirujuk ke rumah sakit Doris Silvanus Palangkaraya tetapi karena di Palangkaraya sudah penuh, maka untuk sementara ini kami rawat di RSUD Pulang Pisau dulu. Nantinya akan kami pindahkan juga ke tempat perawatan khusus COVID-19 di gedung Christian Center. Dr. Mulyanto memastikan saat ini gedung Christian Center masih dalam penyiapan sarana dan prasarana termasuk penyiapan rancang pasien dan pemasangan pendingin ruangan. Diperkirakan akhir minggu ini sarana-prasarana tersebut lengkap dan bisa ditempati untuk isolasi dan perawatan pasien COVID-19. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih bahwa RSUD Pulang Pisau diberikan kemampuan untuk bisa merawat pasien dengan sumber daya, dengan alat perlindungan diri yang cukup. Karena kami tahu bahwa kami juga tidak bisa selalu mengharapkan untuk bisa diterima karena Rumah Sakit Doris juga selalu penuh, sehingga Kabupaten Pulang Pisau dengan dukungan semua pihak. Dari Pak Bupati, Ketua Dewan, dan semua tim, serta dari FKPD, dan dukungan dengan stakeholder masyarakat semuanya akhirnya teman-teman punya keberanian untuk melakukan pemeriksaan karena kalau tidak dilakukan perawatan tentunya pasien akan terantar dan akan makin akan menyebabkan penyebaran virus ini tidak akan terkendali. Justru itulah kami, karena kami sudah kontak dengan Doris Silvanus pada saat kami ketemu bahwa ada satu pasien yang ada sesek, ada panas, ada batuk, dan setelah kami repites, reaktif, dan sudah akhirnya dan kami harusnya kami melakukan rujukan ke Palangkaraya, tapi Palangkaraya sampai beberapa hari ini Rumah Sakit Doris masih sangat penuh dan tidak bisa menerima. Akhirnya kami Rumah Sakit untuk melakukan rapat dengan semua tim dokter dan saya selaku direktur dengan pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan juga staff yang dengan sukarela mau untuk merawat, dokter spesialis penyakit dalamnya juga siap untuk merawat dan akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa kami akan merawatnya dan kalaupun ada hal-hal yang lain, kita bisa kerjasama juga dengan semua yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!